Datangi kantor DPD Gerindra dan Golkar, bakal calon Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dan Bakhtiar mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar dan Gerindra. Bakal calon Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief dan Bakhtiar mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar dan Gerindra. Rekomendasi dari partai itu diberikan langsung oleh Ketua DPD 1 Golkar dan Gerindra Sedin 27 Agustus 2024. Usai mendapatkan rekomendasi dari Partai Berlampang Pohon Berikin, pria yang akrab di Sapa Fadil itu mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Sementara itu, Fadil berterima kasih banyak kepada yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan. Ia mengatakan ada rasa bangga atas dukungan ini, karena Golkar dan Gerindra di Batanghari memiliki sejarah panjang. Sebab Golkar dan Gerindra juga banyak membantu pemerintah dalam membangun daerah. Kita alami saja ya, alami saja yang jelas semua partai membuka di Batanghari itu. Pendema pendaftaran, membuka uang bagi KDNN, dan saya juga tidak menghalangi. Dalam artian saya cuma mendaftar di beberapa partai sebagai pengusur saya di tahun 2020 yang lalu. Kemudian dengan dinamika yang berkembang, ternyata partai ini menampung aspirasi masyarakat yang ada dikombatin Batanghari. Terkait bakal ada kotak kosong di Pilkada Batanghari, Fadil menyebutkan semua skema bakal terjadi, dan dirinya sudah siap dengan segala sesuatunya, baik kotak kosong maupun ada penantang. Fadil mengaku bahwa tidak mendaftarkan ke semua partai yang ada Hanya mendaftar ke semua partai yang ada Namun jadi skema kotak kosong itu bisa saja tidak terjadi